Dapat dua buncak, buncak yang bendera, yang di atas tadi, ada buncak, petilasan, pertapaan, sama buncak, pacitan keren. Lihat area pertapaannya. Selamat sore, kita berada di Petilasan Resi A. Nah ini jalurnya ke sana, ini hampir berapa meter ya kira-kira? Apanya? Panjangnya. Wih, mantul. Keren, keren. Ini Pak Cita, bro. Jangan cuma pantai, coba ini gunungnya, gunung limo. Yuk kita gas saja ke puncaknya Pertapan. Yuk kita kembali lagi, turun, jalur yang percabang. Sekarang kita ambil yang ke kanan. Nanti saya tunjukkan percabangannya. Saya tadi lupa yuk. Kayaknya lupa. Kita kembali turun. Kita nyaris terinjak, bro. Kita selamatkan biar lestar ricin aja. Nah ini kita sampai di pohon tumbang. Ini tanda dari percabangan tadi. Kayaknya ini bisa. Ini bisa tapi luas gitu aja, bro. Biar lebih enak buat teman-teman nanti. Tapi benar-benar jalurnya ricin sekali, bro. Waspada. Curang seolah jalurnya. Nah, gitu. Nah, ini percabangannya. Kita ambil ke kanan kalau dari bawah. Kita lihat. View yang lain. Yuk kita gas. Jalurnya ini semacam punggungan. Jadi nggak usah khawatir buat salah jalur. Nah, ini nanti kalau turun coba saya kasih tanda ya. Nggak begitu jelas soalnya kalau ke kanannya ini. Ambil kanan. Aduh. Kok tertutup? Coba lihat. Kalau pengiru ini sih habis. Aduh. Kok sampai sini? Habis. Aduh. Habis. Mentok, pak. Mentok. Kemana yuk? Untuk pertapaannya. Apa ini puncaknya ya? Kita masih bingungan ini jalurnya. Coba kita kesini. Jalurnya disitu cukup membingungkan. Pokoknya nanti setelah kayu tadi, ambil ke agak ke kiri, bro. Ini ada jalur seperti ini. Di sini. Gak enak sampah ya? Mentok lagi. Apa-apa pikir? Coba kita lewat sini. Jalurnya tertutup, bro. Wuh, di sini luas. Terus ke mana kita? Masih ada jalur ke kiri. Wuh, di sini lebih tinggi lagi. Wuh. Wuh, keren. Wuh, kita seperti berada di balik kanannya tadi, bro. Itu, itu view-nya tadi. Wuh, kabutnya. Datuk, bro. Coba ayo. Coba kesini. Dan ini tertutup. Wuh, ini seperti ada jalur. Tapi masih ada sampah loh, bro. Coba. Aduh. Oh, iya tuh. Ini ada sampah. Luh, ketemunya tadi, bro. Kenapa? Lih, yuh. Lih. Lih. Lih, kita ketemu jalur yang tadi loh. Luh. Ini ketemu yang tadi. Lih. Lih. Waduh. Lih, ini ketemu yang bendera tadi, bro. Oh, iya. Terus dari arah ini loh. Di mana ya? Wah, di sini kita... Muter lagi ketemu yang ini, bro. Loh, kok bisa yuh. Gagal, gagal. Kita coba turun lagi. Lihat area pertapaannya. Kayaknya itu ya itu loh, bro. Saya coba ayo. opo yang bawah yang bawah masih bawahnya itu coba Coba kita lihat-lihat area buat ngecamnya bro kok ini kita kembali lagi oke ini kita kembali turun diarah ke yang batu tadi batu yang cukup sempit tadi arah pertapaknya sepertinya nanti ke kiri bro dari sana tadi kita lihat ya ini kita lagi turun tuacanya udah mulai seperti kabut gelap sekali ini bro semoga jangan hujan dulu eh enggak percabang cek coba yo yo bro ini kita kayaknya udah bertemu jalurnya yo itu arah tadi kita dari bawah ini ada percabangan ke kanan dari atas itu ada tali di sana ada tali kita mau nandai aja disini nanti kalau temen-temen pengen menuju ke pertapaannya tanda dari cito advansur Madiun ada tali sini ini disini ada jalur soalnya bro ini jalurnya cukup curan menurunnya harus waspada luar kalau bisa bokong buat telenan nah itu ada tali oh iya dan kabut tuh cukup curan juga yuk enggak tahu juga ya ini kita pakai ke kanan dari tadi eh dari atas tadi ini beda siapa tahu ini arah ke persapaan wah full kabut wah ini berarti kita ke sini opo ini yuk jalur dari bawahnya ini juga ada jalur lho bro ini ada jalur lagi coba kita kesini ambil kanan yuk dari tali siapa tahu soalnya ini jalurnya cukup jelas oke oke opo iku sing batu yo puncak batu eh coba lihat aja bro bos bro kiri blank bro gimana jalur yang mana ini ini puncak kedua yang batu coba kita cek aja bro eh oh siap ada jalur lagi masih ada jalur lagi Coba kita yang datar ini ada dua percabangan kita coba yang ke yang enggak nanjak itu ada masker juga bro itu di bawah Oh siap turun ya katanya tadi enggak naik ya Siap Assalamualaikum Permisi Awas pak Permisi Nah ini Ini buat tempat campnya bro Kita naik Ini ada jalur yang naik juga Kita coba Kira disini dulu aja Ini tempat pertapaannya Coba saya cerahin dulu Ini tempat pertapaannya Ini ada plakat juga Petilasan Resi Aci Tunggululung Oke disini kita hanya istirahat Dan Istirahat aja Tapi sayangnya Pandalis bro Itu kayaknya ada jalur Oh ya ini ada jalur Ini batunya Kita tidur di bawah batu Ini kalau kita camp disini Ini batunya sangat besar sekali Kita istirahat disini dulu Sambil makan snack Karena tujuan kita itu Pengennya kesini Mungkin ini ya tempat buat Sama edinya Kita juga duduk Nah oke bro Selamat sore Ini kita berada di Petilasan Resi Aci Tunggululung Gak tau pokoknya Disini saya hanya Istirahat sambil makan-makan Tujuan kita hanya Ingin menikmati suasana Dari Gunung Limau Tidak ada maksud yang lain Ini tempat Aponya Mungkin sama edinya Dan Ini juga Tempat nge-campnya Kalau teman-teman pengen Kesini Dan untuk perjalanan Menuju kesini Pokoknya tadi Ikuti Itu pita saya tadi Terus nanti turun Ambil ke kanan Dan di atas ini Batunya besar sekali Ini mungkin Diameter Panjangnya 5 kilo 5 meter Lebih ini Besar sekali Nanti coba kita Itu tracknya ada yang ke atas Kita lihat dari atas Siapa tau ada puncak yang lain Tapi sayangnya ini sudah Mendung Takut kalau hujan Soalnya jalurnya tadi Mantul Keren Ya seperti ini Tempatnya Ini kita di bawah batu Persis Yang besarnya Mantul Gimana bro suasananya Keren Keren Agak Damai disini Mungkin tempat seperti ini ya Tapi Nyaman Nyaman banget disini Kita cuma numpang Beristirahat Kita ada Kita cuma menghormati Yang Ya kita menghormati Yang ada disini Yang sejak Dahulu kalah Yang sudah Gimana ya Yang menempati Awal yang babat Kita cuma Menghormati Saja Gak ada Masuk lain Dan sayangnya ini Oh hei Padalis Ini tempat Petilasan Tapi kok Kayak Papan tulis Kok bisa ya Kok berani Ini di depan kita itu Sebenarnya Luas Cuma karena Ini Tertutup Ini kalau Pohonya agak Hilang dikit Wah Angin bisa tembus Dan cuacanya Sudah Gelap Ini padahal Masih jam 2 Sekitar jam 2 Setengah 3 Setengah 3 Ya mungkin Kita segera Bergegas Saja Cuacanya Sudah Seperti itu Takutnya Nanti Waktu di jalur Yang tadi Itu hujan Bahaya Oh ya Ada yang lupa Ini tadi Perjalanan Kita ya Totalnya Sampai sini Sampai puncak Sampai sini Dari Padeboan Itu cuma Satu jam Setengah lah Kurang lebih Satu jam setengah Cukup cepat ya Meskipun jalurnya Seperti itu Rekomen Untuk teman-teman Yang Pengen Menerasakan Sensasi Main kepacitan Selain Di pantai Dan di Goa Gunung bro Gunung limo Sekali lagi Deskripsi Alamannya Ada di deskripsi Alamat Beliau Banaryo Sama Padepoannya Bisa Lihat di deskripsi Mantap Cobain bro Ya mungkin Segini dulu Untuk vlog Di puncak Kita mau lihat Jalur yang lain Sebelum menanti hujan Di atas itu Kayaknya ada jalur Disitu Coba kita Lihat Lihat Sekalian Biar komplit Mantap Gas Oke ini Kita dari Petilasan Langsung ke Atas ini Ada jalur Coba kita lihat Apakah puncak yang lain Misalnya Sepertinya di atas Juga ada puncak Maaf ini Kalau agak gelap Karena memang Suatanya Mendung sekali Aduh Ada jalur Juga jalur Medun Mau Duh Muternah Eh ternyata Gak ada bro Kita kembali aja Oke kita kembali Ke jalur Yang tadi Tadi ada Pertigaan Eh percabangan Nah ini bro Pertabangannya Itu kalau kepentilasan Turun Ke sana Ini kita naik Apa Kayaknya jalur Eh medunnya Nasaran Ya yuk Hmm Ye Mau gak Puncak yang mau Oke kita cobain naik Iya enggak Boleh Yo 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 Tidak! Tidak! Apa yang buah? Apa busing? So far. Wih, dalurnya. Ini jelas. Tapi kita nggak tahu ini tebusnya mana. Kuram sekali, Bro. Oh iya. Wah ini, Bro. Iya. Hati-hati. Icin sekali. Icin sekali. Tidak. Tidak. Isi. Ya. Lanjut. Kita kemah. Kalau kamu terus tembel semua. epal kirjir. Ini. Itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ternyata gagal! Kita sampai di jalur yang sama, kembali ke atas Itu pohonnya tadi! Nah ini kita ketemu percabangan ini tadi Tiga kali Lewat sini Itu bukan karena tersesat, ini kita cari jalur ke puncak yang lain Tapi ketemunya puncak yang sama Nah oke kita sampai di percabangan Yang disitu Suaranya ke petilasan tadi Itu yang dari puncak Ini ada jalur lagi ke bawah Kita lihat Ya mumpung cuacanya kembali cerah bro Tadi waktu di petilasan berkabut ya Ini jalurnya langsung curam sekali Kita coba naik dulu Ini soalnya ada percabangan Cabangan Nah itu juga ada jalur Wih banyak sekali jalur Banyak sekali jalur Saurnya muda Ini ajakan coba Ini ada sampah lho pak Pokoknya kita cek cek Gimana? Lehh Bener bro Eh Duduk pak Makanya gak ngunuh Wih lo mau Lehh kok ada jalur menaik Eh gue juga dengan sumpah Siap 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 Ya hatunya lo muncul pak Lo muten Lo muten kok ya hatiku Emang hatimu anak lo muten? Gara kanggu Kenaknya mancing bro Kok selancar jaya ini? Ini gitu pak ya? Hehh Sepertinya ini Arah ke puncak yang luas tadi Yang puncak yang lain Oke oke Kita sampai puncak yang lain Berarti ada Tiga tujuan bro Di gunung limo Mantul ini Tiga tujuan Oke oke Ini yang lebih jelas Untung kita coba Kalau ke atas ya Kembali lagi Terus Tiga tujuan Saya hilang Yes Tantap bro Wah Seran Wess Dari sini Lautnya mantul Wuh Puncak bro Puncak yang lain Puncak batu Puncak batu Puncak batu ini Wuh Wuh Wih Keren keren Wuh Pak Apik pak Wuh Mantap Masya Allah Lupa Kayaknya itu yang telah Mantul dari sini bro Istirahatnya di sini keren Pantai selatan Wih Itu full pantai Gimana gimana Tidak sia-sia Tidak rugi Tidak rugi Gunung limo gak gua Puncak yang selatan Wah Kerasa dulu Ngeri Itu di bawah Tidak sia-sia men Dapat dua puncak Puncak yang bendera Yang di atas tadi Di atas tadi Ada puncak Petilasan Pertapaan Sama puncak Pacitan keren Tidak rugi Tidak rugi Tidak rugi Dalam itu Wah keren lagi Tapi Tidak disarankan untuk berdaki malam hari Saya pakai Udeng ala-ala Bali Soalnya hari ini Hari raya nyepit Saya menghormati aja Mantap Keren itu Itu Kalau bisa lihat itu Pantai Teleng Kalau nggak salah Pantai Teleng ya Dekat kota Pantai Teleng Dan itu Puncak yang lain Tidak tahu Puncak apa Perlu di jamah juga Dan Yang katanya Puncak Lanang Tidak di atas Tadi berada di puncak Benderanya itu Di atas sana Dan ini View Di bawah Persis Pedesaan mantren mantren nah untuk teman-teman yang mau mencoba kesini bisa sekali lagi bisa lihat di deskripsi dan tetap utamakan keselamatan ini kita lagi istirahat gimana untuk gunung limonya ketinggian sekitar 800 mdpl luar biasa ya keren luar biasa videonya laut bro keren sekali ini mungkin kalau malam di sana itu terlihat kotak lampu-lampu dari kota Pajitan mantap pokoknya tracking total mungkin enggak satu jam ya mungkin anggap sesuatu jam tapi karena kita tadi nyari-nyari jalur muter-muter lah jadi agak lama jadi jangan terpaku dari estimasi saya mungkin teman teman kalau fokus bisa enggak ada satu jam karena kan saya sambil nge-vlog jadi santai yang pentingnya sangat jelas ramaikan pokoknya bro ya mantap tracknya kalau juga sangat ekstrim sangat ekstrim terus kalau jangan sendiri ya harus ada temen harus ada temen kita mau menikmati suasana disini bro mantap mau saya sama saya sama Mr. Gadak mau turun aja soalnya takut hujan ya mungkin segini dulu untuk vlog di gunung limo gunung tertinggi di kota Pajitan atap Pajitan Nah seperti biasa sebelum kita turun berdoa semoga perjalanan turun kita nanti lancar di Birgus Matan oke kita mau turun dan ini nanti rencana saya mau lewat jalur yang itu tadi pokoknya ini nanti yang berbeda dari yang berbeda dari yang kita hak wah perakilan kemarin eh kemarin tadi yuk nanti saya shoot waktu disitu ya soalnya disini saya nggak bisa buah kamera jalurnya cukup ekstrim kalau turun tegas kebawah ya oke bro ini kita berada di jalur yang berbeda dari jalur yang berbeda dari yang tadi yuk masterkadek turun ini kita berada di jalur yang satunya ini jalur yang benar bro kalau yang kita tadi cukup yang ekstrimnya ini mantul kemiringannya ini tapi sangat terbantu dengan adanya tali ini ini talinya cukup panas kalau digeret sajo turun ini oh ini kita melewati sebuah lorong yang sangat sempit sekali nah ini seluruh kita lorong nah ini kenapa sih kita dilarang membawa karir ini tas aja bingung bro waduh kamu lepas iya bener gak bisa gak bisa ini lebih gue merek wajah ngatik waduh ini mantul ini ini saya bawa tas aja gak bisa loh ini wih jalurnya keren bro jalurnya seperti ini untuk menuju ke eh bawah yang benar ini ini jalur yang benarnya nah ini tas harus kita tenteng kesini dan kita miring miring bro aduh jelas lagi ini jalur tuh waduh kameramu aman 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 masih bisa masih bisa pengerti tembusnya pak ini pas mau wih keren waduh 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 masya Allah nah ini waduh mantul ini bro untung badan saya tipis ini kero waduh berapa senti ya kurangnya keren 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 30 cm kurang lebih cuma 30 cm kita harus melewatiin dulu berarti tadi waktu saya lihat itu kan gak ada jalur ternyata kita harus lewat sini cerupitan nih coba kamu coba kamu masuk lagi bro ternyata lebih dekat coba kamu masuk buat contoh tasnya dicepot dulu oke nah coba ini ternyata jalannya seperti ini ya awal aku retuk rapat ya muat untung saya kecil bro eh kocok motor ku coba ini hehehehehe nah ini ini jalurnya kesana ini hampir berapa meter ya kira-kira apanya panjangnya eh kalau panjangnya 4-5 meter 4-5 meter lah kurang lebih lihat ini ngepress banget kalau saya ini lumayan lumayan keren loh hehehe ini kalau gak waspada kebentok ini kepalanya ya udah kita udah sampai di jalur yang tadi cukup ekstrim itu waktu kita awal luannya sana eh yang bener itu sebenarnya yang sini yang rekomendasi dari Pak Narebah Naryo tadi ini ternyata yang ekstrim yang ekstrim itu yang situ dan ya mungkin nanti di bawah ngevlog lagi soalnya temen-temen bisa lihat jalurnya ya Mr. Gadek turun Bismillah ini saya gak bisa ngevlog jelas gak bisa ngevlog ini mungkin kalau pakai trap-trap di kepala itu bisa tapi saya gak bawa itu curang sekali bro hehehe ya mungkin nanti kita di bawah ngevlog lagi mantap aduh ayo gas wih kita tadi itu loh bro di atas batu itu kalau dari sini kelihatannya deket ya tapi cobain sendiri bro tapi jalurnya bener-bener safety sekali safety safety manjak tapi safety aman nah ini kita juga udah mungkin hampir sampai di park depo A nya estimasi setengah jam lah kurang lebih oke kita sampai di park depo A gunung limo alhamdulillah makasih makasih mantul ya total estimasi bro setengah empat sekarang jam 4.15 15 berarti 45 menit 50 menit kita sudah cepat dulu yes dan ini tempat parkir kita ini mungkin cocok ini buat yang pengen ngadain acara camping matul 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 ya mungkin segini dulu ya untuk vlog di gunung limo untuk teman-teman jangan ragu untuk mencoba pendakian gunung limo atapnya eh atapnya atapnya pancitan bro nah itu tipu ya sekian dulu untuk video kali ini nantikan video selanjutnya dari channel Cito Adventure Madiun di gunung-gunung yang masih sepi-sepi matul ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam lestari